Intro Dua warga asing asal Arja Sayir berinisial BA dan HR diamankan pores kawasan Bandara Ngurah Rai Sabtu 4 Maret lantara mencuri barang penumpang pesawat Informasi yang dihimpun peristiwa itu bermula ketika petugas Efficient Security mendapat laporan dari wanita berinisial DKDN bahwa tas lempang miliknya hilang atas laporan itu Superviso Non-Terminal Protection and Sight melakukan pencarian melalui pantauan kamera CCTV kemudian sekitar pukul 00.24 ada lagi penumpang warga Rusia berinisial S20 tahun mengaku kehilangan pasport di area lobby tak sampai disitu pukul 00.50 kembali ada laporan kehilangan tas gendong milik penumpang warga Amerika Serikat berinisial LSG 19 tahun petugas AFSAG mengarahkan para korban untuk melapor ke pores Bandara Ngurah Rai 10 menit kemudian seorang pengemudi taksi online yang ada di multilevel car parking internasional menginformasikan bahwa ada orang mencurigakan mengambil tas penumpang tak butuh waktu lama salah satu pelaku ditemukan oleh personel CCTV di toilet timur MLCP International lantai 1 sekitar pukul 01.20 pria itu langsung diamankan petugas bersama personel pores Bandara berikutnya ada pengemudi ojol yang datang ke MLCP International menyerahkan tas titipan yang disinyalir sebagai pelaku lainnya yaitu HR setelah ditelusuri HLD tangkap di gedung terpadu pukul 01.50 kedua pelaku lantas diserahkan ke pores Bandara Ngurah Rai kasat reskrim pores Bandara Ngurah Rai Ibtu Rionson Ritonga mengaku masih melakukan pemeriksaan terkait motif pelaku tim Bali Espres melaporkan